Oke, puncak tema pertama kelas 5 Ali 19 Agustus 2021 akan kita mulai Dengan presentasi pertama, Bu Dewi kasih kesempatan kepada teman-teman yang sudah siap Boleh raise hand Ada? Yang sudah siap? Oke, Nisa sudah siap ya Belum ke recording, Bu Kenapa, nak? Belum ke recording, ini Bu Dewi recordnya nggak di Zoom sayang, Bu Dewi recordnya di OBS Oke ya Oke, Nisa sudah siap ya Setelah Nisa nanti bergantian laki-laki dan perempuan Dan tugasnya teman-teman adalah mengamati dan menuliskan, siapkan alat tulis dan buku tulisnya Temannya yang presentasi, presentasi pulau apa ya Lalu, itunya, penjelasannya Nama dan keterangan pulau yang akan dibuat dengan bubur kertas Fahim, Tum? Fahim, nah Bu, saya mau nanya, Bu Apa? Ada yang mau ditanyain? Nanti presentasinya sendiri atau ditanyain gitu Oke, presentasinya karena sudah kelas 5 Belajar mandiri, nanti kalau misalnya belum bisa Berarti nanti dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Dewi Fahim, Tum? Fahim, Tum? Fahim, Tum Oke, siap-siap ya Nisa mau dilipin ya Ini penting aja kan, Bu Oke Nisanya sudah muncul? Sudah Sudah? Yap Ya, silahkan Nisa Salamnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Khairun Nisa Rahmungun Tazah dari kelas 5 Ali bin Abi Kolin Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang pembuatan peta timbul dari koran Teman-teman semua, tahu tidak, ternyata koran bisa loh dijadikan sebuah prakarya yang bermanfaat Salah satunya membuat peta timbul Pulau yang saya buat dalam proyek ini adalah Pulau Kalimantan Mengapa saya memilih Pulau Kalimantan? Karena di tahun yang akan datang, Indonesia akan berpindah ibu kota di Kalimantan Tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Pulau ini juga termasuk dalam 5 pulau terbesar di Indonesia Pulau ini memiliki luas sebesar 743.330 km persegi Pulau Kalimantan dibagi menjadi 5 provinsi Yaitu Kalimantan Barat dengan ibu kotanya yaitu Pontianak Kalimantan Tengah dengan ibu kotanya yaitu Palangkaraya Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya yaitu Banjarmasin Kalimantan Timur dengan ibu kotanya yaitu Samarindah Kalimantan Utara dengan ibu kotanya yaitu Tanjung Seler Pulau tersebut juga istimewa karena mempunyai 2 suku yang terkenal Yaitu Suku Dayak dan Suku Banjar Pulau ini juga memiliki 3 wilayah negara Yaitu Malaysia, Uni, dan Indonesia Itulah alasan saya memilih Pulau ini Yuk kita lanjut ke proses pembuatan buber kertas Alat dan bahannya yaitu pertama Papan triplek, kertas koran, lem, origami, gunting, pensil dan penghapus Sepidol, lidi, cat air, juga baskom Langkah-langkah pembuatannya yaitu Pertama, gunting koran menjadi kecil-kecil Kedua, beri air, lalu brander Ketiga, jika sudah halus Peraslah bubur koran dengan kain agar mengeluarkan air Keempat, berilah lem dan aduk hingga tercampur Kelima, tempelkan bubur koran pada papan triplek Keenam, kerinkanlah Ketujuh, lalu warnailah dengan cat air Kedelapan, selesai Dan inilah hasil pembuatan peta timbul saya Yang berasal dari koren bekas Seperti ini teman-teman Wah, Masya Allah, bagus banget Nisa Nisa, boleh agak mundur dan cahayanya Biar lebih jelas gambarnya Pulau Kalimantan Spesial Nisa pilih Karena rencana Next, jadi apa Nis? Jadi Akan Calon Ibu Ibu, kota Nisa, boleh turunin biar mukanya terlihat Agak mundur sedikit Nah, oke, cahayanya sudah oke itu Sebentar ya Nisa Pulau Kalimantan Warnanya juga bagus banget itu, Kak Berarti pakai berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 warna 8 warna, Masya Allah Ada lagi yang mau Nisa sampaikan? Oh iya teman-teman Dalam kesempatan ini Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 Jayalah Indonesia ku Dirgahayu Indonesia ke-76 Jayalah Indonesia ku Indonesia tumbuh Demikian presentasi saya hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman boleh merdeka Terima kasih teman Nisa dan teman-teman Boleh ya bareng-bareng merdeka sama kayak Nisa Merdeka Ya terima kasih Nisa hebat Kita kasih tepuk hebat yuk bareng-bareng teman-teman Boleh pakai gerakan Kalau misalnya masih di mute 1, 2, 3 Tepuk hebat Kamu hebat Kamu hebat Semua hebat Semua hebat Saya hebat Oke terima kasih Nisa Selanjutnya Bu Dewi ke Rama ya Abang Rama nanti bergantian setelah Rama Dengan putrinya ya Oke Ini Abang Rama ya Iya Bu Dewi coba tampilkan materi yang Rama ya Sebentar nak Rama bikin sendiri KVT-nya Dibantu mama Dibantu mama Oke sebentar Belum muncul ya Sudah Sudah muncul ya teman-teman Sudah muncul belum 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 ya Kenapakah Sudah 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 Yang muncul di teman-teman apa PPT-nya ada Ramanya enggak Mukanya Rama Oh mukanya Rama Sebentar Bu Dewi berarti Matikan spotlightnya dulu ya Oke Kalau seperti ini muncul 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 Powerpointnya Rama Ini halaman terakhir Bu Kenapa Ini yang terakhir Bu Ini yang terakhir Oh ada dua Bukan ini Halaman terakhir Oh iya Sebentar Sebentar Ya sebentar Bu Dewi tampilkan dulu Biar teman-teman tampil dulu ya Oke Sudah 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 Bu Oke Silahkan Rama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Next ya Alhamdulillah Kita jumpa lagi Punca tema Mengenal di Pulau Indonesia Melalui kreativitas Sama saya Saya Ramalito Adiyatma Kelas 5 Ali Akan mengenal Pulau Kalimantan Kenapa Pulau Kalimantan Selain mudah aku gambar Ada beberapa hal yang menarik di pulau ini 1. Kalimantan Salah satu pulau penyumbang hutan terbesar di Indonesia 2. Kalimantan Barat Dinobatkan sebagai paru-paru dunia pada tahun 2007 Karena penyumbang 40 oksigen 3. Sebelah utara Berbatasan dengan negara Malaysia berdunai 4. 0 derajat ketuluh istiwa Ada di kota Pontiana Kalimantan Kalimantan Barat 5. Matapura Kalimantan Selatan Penghasil batu mulia terbesar 6. Taukah teman-teman Rencana Presiden Jokowi Dodo Akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur Juga di pulau ini Lanjut ya Setelah mengenal beberapa hal dari pulau Kalimantan Yuk kita coba membuat pulau ini dengan bubur kertas Alat dan bahan yang kita perlukan sederhana Kunting, spidol, baskom, sagu, air, koran, dan triplek Ayo kita ikuti cara membuat pada hari pertama 1. Gunting koran menjadi potongan kecil 2. Menggambar pulau yang diinginkan pada triplek dengan spidol 3. Rendam potongan koran dengan air dalam baskom selama 24 jam Lanjut ke hari kedua 1. Hancurkan koran sudah direndam dengan meremas dan disaring 2. Jika ingin halus lagi bisa ditumpuk 3. Masukkan setengah sagu ke panci 4. Tambahkan air pada sagu sebanyak 2 galas dan diaduk Kemudian 5. Masak di atas kompor dengan api kecil 6. Aduk dan didihkan sagu dan air sampai mendidih 7. Setelah mendidih matikan kompor Masukkan koran yang sudah halus 8. Aduk hingga bercampur rata 9. Tuangkan adukan di atas pulau yang sudah digambar di atas triplek 10. Rapikan adukan di triplek agar seperti gambar timbul 11. Tambahkan tulisan sebagai keterangan agar tidak menjadi peta bruta Selamat mencoba Sampai disini dulu ya teman-teman Semoga apa yang kita perlu oleh hari ini menambah wawasan dan kreativitas kita Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Rama Boleh diperlihatkan dulu sebentar sayang Mukanya ketutupan Sebentar nak Mana mukanya Rama Kurang jelas gambar cahayanya sayang Backlight jadinya Nah segitu Oke sebentar ya Rama Oh aku ngeliatnya kayak pake itu ya Apa namanya Kenapa Ya Rama sebentar Atar boleh di mute dulu Bu Dewi ke Rama dulu sebentar ya Boleh di mute dulu sayang Rama Oke Mana gambarnya Rama Diperlihatkan lebih dekat mohon maaf sayang Terima kasih Mukanya gak kelihatan ganteng Emang sengaja gak mau kelihatan mukanya Nah dikit lagi Sip Terima kasih Rama Tepuk hebat Rama hebat Semua hebat Hebat Keren Masya Allah Boleh selanjutnya putrinya Siapa yang sudah siap Siapa yang sudah siap Atar Boleh di mute dulu sayang Atar Atar Di mute dulu sayang Sudah ya Putrinya siapa yang sudah siap Rana sudah siap Rana Sudah Kenapa Sudah siap Ngelek Boleh bu Oh boleh Oke Tana sudah siap Sudah kak Sudah Alhamdulillah Silahkan dimulai sayang Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo Selamat Hari ini aku akan memasukkan Cara membuat model Pulau Sulawesi Dan kita sedikit Mengenai pulau Sulawesi Nah teman-teman Kita mulai ya Pertama Kita akan gunting Koran dan kertas Menjadi sangat kecil Lalu kita Hancurkan Koran dan kertas Langan air Tuang sedikit Demi sedikit Nah tujuan kita Gunting sangat kecil Agar mudah hancur Setia Lalu kita kasih Tepung sagu Sedikit demi sedikit Aduk hingga rata Keempat Kita cetak di pulau Di Tepsa pulau Sulawesi Lalu keringkan Itu juga kita kasih Kita kasih Warna Agar lebih mudah Nah kita lanjut Mengenai pulau Sulawesi Di sini Aku memberitahu Tiga fakta unik Tentang Sulawesi Juga alasan Aku memilih pulau Sulawesi Pertama Kontensi dari segi Kehutanan Tanaman dan hewan Di kawasan itu Asli Indonesia Kedua Sora dan fauna Khas Sulawesi Adalah julang Sulawesi Dan pohon lontak Nah parna ini Khas dari Sulawesi Menjadi magnet Bagi para wisatawan Ketiga Musiumbala Lampua Merupakan Kondruksi Dari misalnya kerajaan Bawa pada 1936 Nah inilah Mengapa Aku memilih pulau Sulawesi Sangat indah bukan? Jika Kalau Kamu di Sulawesi Jangan lupa kunjungi ya Agar liburan kalian Bermanfaat Setian ini presentasi Dari aku Selamat menfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Padat singkat jelas Masya Allah Mana pulau nya Rana? Sebentar ya Bersiap di foto Tulisannya warna-warni Iya Berarti bikin beberapa warna buburnya ya? Iya Oke Sebentar ya Rana Ada lagi yang mau Rana sampaikan? Enggak Enggak Terima kasih banyak Rana Yuk teman-teman boleh kasih tepuk hebat buat Rana Siap ya Satu Dua Tiga Tepuk hebat Rana hebat Semua hebat Hebat Keren Masya Allah Terima kasih Rana Sebelum kita lanjut ke peserta selanjutnya Sepertinya Lutfan sudah siap Setelah Rana akan Lutfan Bu Dewi mau review dulu nih Ke teman-teman Sekarang Bu Dewi mau nanya sama Arya Arya Tadi siapa yang sudah presentasi Arya? Sudah berapa orang? Tiga orang bu Tiga orang Siapa aja? Nisa Rama Rana Oke Kalau Rama tadi presentasinya pulau apa ya? Kalimantan Kalimantan Sip Keren Berarti menyimak ya Nah nanti akan Bu Dewi cek random aja ke teman-teman Untuk yang sudah presentasi Siapa aja yang belum presentasi nanti akan Bu Dewi tanyain Ya Terima kasih banyak Rana Selanjutnya Bu Dewi ke Lutfan ya Bu Yang sudah siap itu ya Raisen ya? Iya Yang sudah siap boleh Raisen Setelah Lutfan boleh putrinya Oh Atar sudah siap nanti boleh Sekarang ke putrinya ya Eh putranya dulu Lutfan Lutfan sudah siap? Sudah Bu Oke Silahkan Lutfan presentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Rana Hari ini saya akan mempresentasikan Tentang cara membuat peta timbul Bahan-bahan yang diperlukan adalah Satu bapan trifleks Dua Kertas koran Tiga air Empat Baskom Kelima Sepung Sambung Yang kelangkah pembuatannya adalah Pertama Guntinglah koran menjadi potongan kecil Yang kedua Mendamlah koran ke dalam baskon plastik Selama satu hari Agar koran menjadi lunak Yang ketiga Buatlah satu pulau Di papan trifleks yang ingin dibuat Yang keempat Jika koran sudah direndam selama satu hari Kemas koran agar hancur Dan ditumbuk juga kurang hancur Langkah kelima Keras dan saring Sebenaman dibuat Langkah keenam Campurkan setengah tepung sagu Dengan dua gelas lain Aduk Lalu masak dengan hati kecil Ini dibawah pengawasan orang tua Langkah ke tujuh Matikan kompor Lalu masukkan koran Dan aduk hingga rata Langkah ke delapan Jika sudah tidak panas Lalu secukupnya adonin tepung sagu Dan koran yang sudah dimasak tadi Langkah ke sembilan Lalu tempelkan Di papan trifleks Lalu tempelkan di desain pulau Lalu tempelkan di desain pulau Di papan trifleks Oke Lanjut Mengapa saya memilih pulau Karena saya menyukai makanan tradisionalnya Yaitu kapeda Ada lagi Yang mau disampaikan Sama Lutvan Sudah bu Sudah Terima kasih Lutvan Mana sayang Boleh diperlihatkan Mukanya Lutvan masih ketutupan Sebentar Sebentar Sapinya sayang Oke Senyumnya mana Nah ganteng tuh Oke Pakai warnanya hijau ya Van Kalau yang warna biru Itu pakai apa Crayon atau pensil warna Pakai cat air Oh pakai cat air Bagus tuh Kak Gradasinya ya Seperti kayak kepulauan Itu laut gitu ya Warna laut Iya keren Lutvan suka mewarnai Soalnya Suka gambar ya Kalau kata aku Suka kayak atmosfet Oke Keren Lutvan Terima kasih banyak Kita kasih tepuk hebat Buat Lutvan Tepuk hebat Lutvan hebat Semua hebat Hebat Keren nih Wah banyak banget Yang udah raise hand ya Masya Allah Sekarang putrinya deh Boleh Siapa yang sudah siap Sarah ya Budewipin Oke Wah nuansanya biru nih Semuanya Sarah Boleh dinyalakan suaranya Sarah Iya Bu Iya Sudah siap sayang Sudah Bu Oke U-turn Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Bu Dewi Dan yang saya sayangi Kawan-kawan semua Pada hari ini Saya Sarah ingin Mempresentasikan Cara membuat Buber kertas Dan pulau selangsi Cara membuatnya adalah Yang pertama Potong koran Hingga Menjadi kecil Yang kedua Rendam Satu kali 24 jam Yang ketiga Remas Sehingga teksturnya Menjadi lunak Yang keempat Masak koran Dan campurkan Bersama Tepung sagu Hingga Mengental Yang kelima Tunggu sampai Keringin Yang keenam Tempelkan Bubur kertas Padat Reflek Oh iya teman-teman Luas pulau Sulawesi Adalah 180.681 km Batas Batas pulau Sulawesi Yang sebelah Barat Berbatasan Dengan Selat Makasar Sebelah Timur Berbatasan Dengan Pulau Halmahera Dan Laut Arafuru Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Laut Bali Sebelah Utara Berbatasan Dengan Laut Filipina Mengapa Saya memilih Mempresentasikan Pulau Sulawesi Karena Pulau Sulawesi Memiliki Banyak Keindahan Alam Salah Satunya Taman Laut Gunakan Yang ada Di Manado Di 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 Kita dapat Melihat Berbagai Ekosistem Di bawah Laut Dari Atas Laut Pantai Losari Di Makasar Pantai Tanjung Bira Sulawesi Selatan Dan Berbagai Keindahan Alam Lainnya Sekian Presentasi Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ngomongnya Kayak kereta Cepet Banget Keren Sara Lancar Bicaranya Alhamdulillah Allah Mudahkan Ada yang Mau disampaikan Lagi Sara Ada Kesulitan Nggak Mengerjakannya Tidak Bu Tidak Dibantu Dibantu Sama Siapa Sara Malu Kok Sara Dibantu Sama Sama Ayah Bu Sama Ayah Boleh Ucapin Terima Kasih Ke Ayah Sudah Bu Alhamdulillah Mana Petanya Sayang Boleh Ditunjukkan Kurang Full Oke Sulawesinya Masih Ketutup Sayang Sip Senyumnya Buncis Satu Dua Tiga Terima kasih Sara Selanjutnya Yang tadi Sudah siap Duluan Atar ya Atar Boleh Atar Bersiap Terima kasih Sara Oh iya Lupa tadi Kita belum Ngasih Tepuk Hebat Buat Sara Tepuk Hebat Sara Hebat Hebat Semua Hebat 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 Keren Yuk Abangatar Silahkan Dimulai Baca Basmala Biar Dimudahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Nama Saya Atar Rai Lima Lima Ali Bin Ali Tolib Saya Saya akan Hari ini Saya akan Maksimitasikan Bubur Kertas Yang Untuk Tetap Dan Yang pertama Saya kasih Taukan Itu adalah Cara Bikin Bubur Kertasnya Nah Saya Pas Jadi Kayak Di Tengah Tengah Saya Melihat Yang Lalu Menyata Yang lain Bikinnya Itu agak Beda Daya Punya Saya Bikin Bubur Kertasnya Kalau Yang Punya Saya Dia Itu Pake Lem Nah Jadi Cara Bikinnya Kalau Yang Punya Saya Potong Potong Dulu Koran Atau HPS Atau Kertas Bekas Yang Lebih Baik Itu Kertas Bekas Karena Ngurangi Sampah Jadi Gunting Aja Kecil Kecil Aja Atau Ya Boleh Gede Tapi Kalau Kecil Lebih Gampang Hancur Dan Setelah Itu Direndam Nah Saya Melihat Saya Lebih Kesel Sama Ibu Saya Kalau Direndam Selama 12 Jam Nah Kalau Kata Saya Masalah 12 Jam Karena Udah Langsung Udah Langsung Hancur Gitu Karena Lebih Cepet Setelah Beberapa Jam Setelah Itu Saya Saya Persim Itu Kertas Saya Persim Tapi Tempat Lain Persim Saya Kalau Setelah Persim Saya Aduk Dulu Biar Bekas Peresannya Enggak Bergabung Itu Kalau Udah Dikasih Lem Tergantung Lemnya Kalau Kertasnya Itu Kayak 3 senok Berarti Lemnya 1 sendok Jadi Aku Kerasih Lem Karena Saya 6 6 sendok Jadi Saya 2 sendok Sepertinya Apa Lemnya Kalau Sudah Gitu Dikasih Lem Di Udah Pake Tangan Nanti Lama Lama Dia Itu Bakal Jadi Kaya Play Doh Atau Lilin Nah Setelah Itu Saya Tempel Ke Pulau Jawa Saya Bikin Nah Setelah Aku Randalin Saya Lukisin Dan Itu Makin Bagus Dan Aku Memilih Pulau Jawa Karena Saya Sekarang Tinggal Di Pulau Jawa Dan Saya Pergi Pergiannya Lebih Banyak Di Jawa Kayak Di Bandung Jogja Banten Jakarta Dan Yang Yang Main Dan Ini Pulau Jawa Saya Ya Tuh Agak Meletak Kurang Ke Atas Saya Bagus Ya Itu Yang Kecilnya Kayak Madura Yang Di Atas Pulau Jawa Pulau Kecilnya Pulau Apa Ya Bagian Ini Ya Apa Tutar Saya Sebenarnya Sebelumnya Kan Nggak Sebelumnya Sebelumnya Kan Nontek Dari Itu Kan Dari Dari Peta Bukan Peta Apa ya Buku Termatik Itu Nah Aku Lihat Ada Kayak Pulau Situ Nggak Sudah Aku Tambahin Aja Kalau Yang Kecil Biasanya Dideket Pulau Jawa Timur Itu Ada Madura Ya Yang Disambungkan Sama Jembatan Yang Panjang Di Indonesia Namanya Jembatan Suramandu Gitu Ya Saya Ini Saya Bikin Ini Setelah Saya Bikin Saya Di Bascom Saya Atau Tempat Saya Ternyata Masih Ada Lagi Dan Saya Bikin Lagi Nah Karena Bikin Saya Day Play Kurang Bagus Jadi Saya Share Screen dulu Berarti Never Give Up Belum Maksimal Jadi Diulang Lagi Keren Dibantu Sama Siapa Tar Jalan Sama Ibu Saya Oke Tar Share Screen Apa Belum Muncul Masih Gelap Foto Foto Saya Bikin Mana Belum Ada Teman-teman Udah Muncul Belum Teman-teman Oke Sudah 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 Ini Apa Pulaunya Yang Pertama Ini Pulau Ini Yang Pertama Itu Ikan Ikan Sama Kue Oke Gitu Saya Sebenarnya Ada Kura-kura Tapi Pas Saya Mau Pindahin Hancur Sudah Gap Apa Sudah Mencoba Keren Banget Boleh Lihat Petanya Tadi Boleh Ditutup Lagi Share Screen Sudah Ambil Gambarnya Petanya Belum Tadi Mana Saya Di sebelah Kanan Atau Kiri Nyatar Supaya Wajah Nyatar Terlihat Senyumnya Mana Ganteng Satu Dua Tiga Sebentar Atar Senyumnya Tertahan Gitu Lepaslah Nah Ketawa Sudah Satu Dua Tiga Terima Kasih Atar Ada yang Mau disampaikan Lagi Ada Terima Sama Dari Saya Sama Koma Waalaikumsalam 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 Kita kasih Tepuk Hebat Buat Atar Tepuk Hebat Atar Hebat Hebat Atar Hebat Hebat Boleh Lanjut Teman Putrinya Terima Kasih Atar Berarti Teman Teman Kita Sudah Ada Enam Orang Kita Refleksi Lagi Kita Cek Konsentrasinya Mifta Boleh Dinyalakan Suaranya Mifta Mifta Tadi yang Sudah Tiga Terakhir Itu Siapa Ya Ada Siapa Saya Izin Mati Kamera Dulu Ya Bu Terima Terima Silahkan Minum Mifta Tadi yang Presentasi Siapa Aja Tiga Terakhir Ada Atar Ada Siapa Lagi Sebelum Atar Mif Tadi sebelum Atar Ada Siapa Lagi Ada Sarah Sarah Bikin pulau Apa Tadi Pulau Kalimantan Pulau Kalimantan Kalau Kalimantan Apa Sulawesi Apa Sarah Tadi Sarah Bikinnya Kalimantan Sulawesi 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 Kita review Lagi Dari yang Pertama Nisa Tadi Bikinnya Pulau Apa Pulau Kalimantan Kalimantan Kalau Ramah Pulau Ramah Pulau Apa Ramah Pulau Kalimantan Juga Sarah Sulawesi Rana Sulawesi Atar Atar Jawa Lutfan Papua Selanjutnya Setelah Atar Berarti putrinya Budewipin Naira Silahkan Naira Ya Sudah Sudah Siap Sayang Sudah Ya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bu Enna dan teman-teman semua Apa kabar Bu Dewi dan teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya Pada kesempatan kali ini Saya Naira dari kelas 5 Ali Ingin mencoba mempresentasikan tentang proses pembuatan peta timbul Kali ini saya membuat pulau Sulawesi Kenapa saya memilih pulau Sulawesi? Karena saya melihat pulau ini bentuknya unik seperti keruka Selain itu Sulawesi merupakan salah satu dari empat kepulauan Sunda Dan merupakan pulau terbesar kesebelas di dunia Pulau Sulawesi ini terletak di sebelah timur dari Kalimantan Sebelah barat dari kepulauan Maluku Dan sebelah selatan dari Mindanao Dan kepulauan seluruh Surupina Di Indonesia hanya pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang lebih besar Duas wilayahnya serta hanya pulau Jawa dan Sumatera Yang memiliki populasi lebih banyak dari Sulawesi Dalam pembuatan peta timbul ini Alat-alat dan bahan yang diperlukan adalah Langkah-langkah pembuatan peta timbul ada Pertama-tama mulailah dengan menggunting koran hingga menjadi potongan kecil Setelah itu rendam koran yang sudah disobek di dalam baskom plastik Selama satu hari atau 24 jam agar kertas menjadi lunak Selanjutnya buatlah desain peta satu pulau yang ingin kamu buat di papan triplek Kali ini saya membuat pulau Sulawesi Jika koran yang sudah direndam selama satu hari Remas koran hingga hancur Tumbuk jika kurang hancur Setelah itu peras dan saring rendaman bubur Jika sudah campurkan setengah bagian sagu dan dua gelas air Aduk dan masak dengan api kecil hingga mendidih Dibawah pengawasan orang tua ya Lalu matikan kompor dan masukkan koran dan aduk hingga rata Jika sudah tidak panas ambil secukupnya adonan sagu dan koran yang sudah dimasak Lalu tempelkan pada desain pulau yang sudah kamu buat di papan triplek Biar lebih menarik Warnai peta dengan cat air atau pewarna makanan Alhamdulillah proses pembuatan peta timbul sudah selesai Kita bisa menjadikannya hiasan di dinding Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan Semoga bisa mengambil wawasan kita semua ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana Nay Gambarnya Petanya Kurang mundur sayang wajahnya Nay Nggak kelihatan Oke dikit lagi Nah Backlight ya Agak kebelakang dikit Nah lebih jelas Oke sebentar ya Nay Sudah pernah ke Sulawesi? Belum Nanti ya kalau ada kesempatan bisa berjalan-jalan ke Sulawesi yang Nay pengen lihat langsung ya Bentuknya aja udah unik ya Menarik ya Apalagi nanti ke sana ya Ada apa tempat wisata yang terkenal? Wakatobi Terima kasih Nayra Ada lagi yang mau nanya? Saya sudah Ada lagi yang mau Nayra sampaikan? Tadah? Oke Kita kasih tepuk hebat ya buat Nayra ya Tepuk hebat Nayra hebat Semua hebat Hebat Keren Terima kasih Nay Ganti ya dengan putranya Tadi yang sudah duluan Arya sama Demitri duluan siapa ya resennya? Saya yang paling belakang Arya sama Demitri Siapa yang mau duluan? Demitri Demitri siap? Arya bukannya udah ya? Demit belum Bukan Arya Arya belum Teman-teman Tolong dicatat yuk Kita amati bersama-sama Oke Demit siap? Ya bok Ya siap ya nak? Ya Oke Silahkan Mulai dengan basmala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Demitri dari pulau selima Ali bin Abi Talib Hari ini saya ingin Ini saya ingin mempresentasikan tentang Burkerta dari pulau Sulawesi Mengapa saya milih pulau Sulawesi? Karena pulau Sulawesi sangat Wonek Udah nih Udah masuk Terima kasih Untuk membuat pulau Sulawesi Untuk membuat bubuk kertas adalah Koran Koran Air Dan juga tepung sadu Yang pertama gunting koran kecil-kecil Lalu rendam di air semalaman Setelah itu saya membuat tepung kanji Caranya yang pertama adalah Masukkan air ke dalam panci Lalu masukkan 3 sendok tepung Kedalam panci Setelah itu aduk-aduk Hingga tidak ada gumpalan Lalu nyalakan api Dan aduk-aduk hingga lengket Hingga lengket dan Lengket dan kental seperti ini Kayak selem Lalu saya campurkan Lem tepung kanji Kedalam Adonan Koran yang sudah diperas Ini hasilnya Oh keren banget Dua warna Dem Iya bukan Maknanya apa Dem Yang di tengah-tengah agak coklat Yang hijau ini Daratan rendah Yang kuning ini Daratan menengah Kalau yang Orang ini Daratan tinggi Atau bukit-bukit Masya Allah Jadi memang Kalau kenampakan di peta Warna aslinya beda ya Dari hijau Ada gradasi warnanya Sampai ke Warna coklat Atau orang itu Dem Orang Orang Iya Keren banget Itu yang putih-putih Apa sih Dem Tulisan nama daerahnya ya Iya Bu Ih keren ya Masya Allah Dibante siapa Dem Puncak temanya Ayah Sudah mengucap terima kasih Sama ayah Sudah Alhamdulillah Yuk Sesi foto Dem di sampingnya Udah ganteng Udah potong rambut Boleh pake gaya Mau gaya gimana Nah Satu Dua Tiga Oke Tepuk hebat Buat Demitri Tepuk hebat Demitri hebat Semua hebat Semua hebat Hebat Masya Allah Terima kasih ya Dem Terima kasih Selanjutnya Siapa ya putrinya Vina sudah siap? Vin? Oke Sudah siap ya nak? Oke Sip Sudah muncul wajah Vina Di teman-teman? Sudah? Sudah Oke Kuis lagi Kuis Budai mau nanya Vina Tadi Sebelum Demitri Siapa yang presentasi ya? Siapa ya? Ada yang Naira Siapa? Naira ya Naira Naira belum? Naira Oke Vina Masih inget gak Tadi Naira Presentasinya pulau apa ya Naira? Ya Vin? Pulau apa? Cluenya sama Kayak Demitri Sulawesi Sulawesi Betul sekali Vina Kalau Vina sekarang Pulau apa? Kalimantan Kalimantan Boleh Silahkan dimulai sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pulau Kalimantan Yang terbuat dari bubur kertas Alat dan bahannya Bimping, kertas koran, tegang sagu, air, baskom plastik, dan triplek Langkah-langkah pembuatan Pertama gunting kertas koran menjadi potongan kecil Dua rendam tas koran di baskom plastik selama satu hari agar menjadi lunak Tiga, buat desain peta satu pulau yang ingin kamu buat di triplek Empat, jika koran sudah direndam selama satu hari Temas koran hingga hancur Kalau koran nasi ada yang belum hancur Tempuk koran hingga nanti Lima, peras dan saring merendaman bubur Enam, campurkan setengah bagian sagu dengan dua gelas air Aduk dan masak dengan api kecil Tujuh, matikan kompor Lalu masukkan koran Dan aduk hingga rata Lapan, jika sudah tidak panas Ambil secukupnya adonan sagu dan koran yang sudah dimasak Sembilan, tempel pada desain pulau yang sudah di kamu buat pada triplek Alasan saya memilih pulau Kalimantan adalah Karena pulau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia Yang terletak di sebelah utara pulau Jawa Dan di sebelah barat pulau Sulawesi Sekian dari Fina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau keistimewaan lagi tau gak Vin? Pulau Kalimantan itu apa Vin? Selain pulau ketiga terbesar Apa? Satu-satunya pulau yang dilewatin sama garis Garis apa ya? Yang 0 derajat Garis Garis K Tu Iya Garis katul istiwa Lalu dulu Kalau misalnya Kalimantan itu dibilang sebagai paru-paru dunia Karena hutannya besar sekali Bisa menghasilkan oksigen Sekarang banyak penebangan liar Yang menjadikan Kalimantan Bahkan di daerah Kalimantan sekarang Suka ada banjir Ya Karena itu Ilegologi Pembakaran hutan Sehingga paru-paru dunia kita Sudah makin berkurang Ya Udah pernah ke Kalimantan Vin? Belum? Iya Nanti ya Belum Iya Ke Jawa Oke ke Jawa Nanti Kalau ke Kalimantan Kalau ada yang udah pernah Bisa ngasih tau fotonya Di foto di Ini Garis 0 derajat Di kalis Katulistiwa Titik katulistiwanya Ya Apa yang terjadi Kalau di garis 0 derajat itu? Enggak Itu enggak ada yang terjadi Itu kan sebenarnya Garis hayal Cuma Itu terkenalnya Sayang di Kalimantan ya Terima kasih Kita terkasih Tepuk hebat dulu Buat Vina Tepuk hebat Vina hebat Tepuk hebat Semua hebat Hebat Oke Orangnya sudah semakin banyak Apakah teman-teman Hefal? Iya Kenapa saya? Nanti boleh Terakhir aja Bu Saya masih belum Oke Gak apa-apa Sip Tapi hari ini tetap presentasi ya Kak Seadanya ya Oke Teman-teman Coba dicek lagi Tadi udah berapa orang ya presentasi Kalau yang nyatet Catatannya lengkap nih Siapa yang nyatet? Kasih Enggak Enggak nyatet Tadi Bu Dewi Orang ketujuh Orang ketujuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kita sudah sembilan orang Coba siapa aja yang udah sembilan? Enggak ada yang nyatet Sembilan Iya Bu Oke boleh Sembilan Iya sembilan Ada siapa aja? Ada siapa? Sarah 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 Anah Dewi Kri Atang Nisa Lutfan Naira Rama Dan Fina Berarti sekarang jantiannya Tim Putra Siapa yang sudah siap putranya? Arya ya? Arya Silahkan Arya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ryan Arya Romita Hari ini akan mempresentasikan proyek puncak tema Tentang proses pembuatan peta timbul Ada pun alat yang dibutuhkan Yang pertama Papan triplek Yang kedua Kertas koran Yang ketiga Sagu Yang keempat Air Yang kelima Baskom Yang keenam Gunting Dan yang terakhir Catpa warna Ada pun cara pembuatannya Yang pertama Gunting koran Hingga menjadi potongan kecil Yang kedua Rendam koran yang sudah digunting Selama satu hari Ketiga Ketiga Buatlah desain peta satu pulau Di papan triplek Saya memilih pulau Sulawesi Yang keempat Jika koran sudah direndam hingga menjadi bubur kertas Saring dan tumbuk hingga halus Yang kelima Lalu Kita buat adonan perekatnya Dengan mencampurkan setengah bagian sagu Dengan dua gelas air Dan masak hingga menggumpal Yang keenam Masukkan adonan tersebut Kedalam bubur koran Hingga rata Yang ketujuh Tempel di atas pola yang sudah kita buat Sudah Dengan agak Dengan agak ditekan Yang kedelapan Lalu keringkan Dan setelah kering Diberi warna Oke Mana sayang? Ini hasil proyek saya Yang saya buat Saya memilih pulau Sulawesi Sebagai bahan proyek saya Karena Pulau Sulawesi memiliki bentuk yang unik Seperti huruf K Pulau Sulawesi juga merupakan Pulau terbesar ke-11 di dunia Demikian presentasi saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Arya Dibantu sama siapa puncak temanya ya? Halo Sama mama Sudah ucap terima kasih sama mama? Sudah bu Alhamdulillah Boleh lihat tadi Arya fotonya Dengan Temanya Pulau Sulawesi Oke Mukanya Arya belum terlihat Wah Ada bendera merah putih Berarti Arya bikin dua warna ya? Merah sama hijau Sama kuning juga bu Oh iya benar Itu ada kayak Demitri juga Ada penampakannya ya Ada yang warna kuningnya Untuk yang dataran tinggi Dataran rendahnya Terima kasih Arya Tepuk hebat buat Arya Tepuk hebat Arya hebat Semua hebat Hebat Budewi mau pengakuan nih kejujuran Budewi lupa tuh ternyata tadi belum ngambil fotonya Fina Boleh Fina Ditunjukin Fina Maaf ya sayang Fina Tadi Budewi belum ngambil fotonya Fina sama petanya Fina Fina Udah diketok-ketok pakai Fina Diketok-ketok layarnya Belum nih baru Sarah Fina mungkin lagi ada Tidak boleh lewat aja Oke nanti tolong ingatkan Budewi ya teman-teman Budewi belum ngambil picture-nya Tadi Arya udah Tadi foto Arya sudah Fina yang tadi kelewat Budewi kalau ngeliat dari handphone Fotonya Fina belum Nanti di rekamannya juga ada sih Terima kasih Arya Selanjutnya putrinya Siapa yang sudah siap lagi? Yang sudah menyala videonya berarti sudah siap Rest hand tolong dinyalakan videonya Yang sudah boleh turunkan rest handnya ya sayang Arya Demit Dan yang lainnya Sarah Boleh diturunin Oke Raisa sudah siap ya Budewi Iya kenapa? Kenapa saya? Oke Sekarang boleh tampilkan Sarah ya Eh Sarah Raisa Habis gilpapnya sama Merah Oke Raisa Sudah siap ya? Raisa siapa Bu? Iya Nanti bis Raisa siapa? Abis Raisa siapa? Yang nyala videonya Yang boleh dipilih Yang sudah resen Dan menyala videonya Kenan nyala videonya enggak? Sudah Oh berarti nanti abis ini kinan ya Sekarang tolong di mute dulu yang lainnya Kita akan mendengarkan presentasi dari Iya silahkan kan Dari Raisa Silahkan Raisa Iya Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mempresentasikan penyakit tema satu yaitu Membuat pulau di papan triplek Pulau yang saya buat adalah pulau Jawa Mengapa saya memilih pulau Jawa? Karena saya suka dengan pulau Jawa Pertama-tama Alat dan bahannya adalah Gunting, mangkok plastik, papan triplek, pensil, dan kertas koran Lalu bahannya adalah air Kedua, gambar pulau di papan triplek menggunakan pensil Ketiga, potong-potong kertas koran untuk dijadikan bubur Keempat, masukkan kertas koran yang sudah dipotong ke dalam mangkok plastik Kelima, masukkan air ke dalam mangkok plastik yang sudah berisi kertas koran yang sudah dipotong Keenam, aduk air dan kertas koran di dalam mangkok sampai menjadi adonan kue Ketujuh, jika teksturnya sudah seperti adonan kue Lalu ditempelkan papan triplek yang sudah digambarkan pulau Kedelapan, jemur papan triplek, tadi sampai kering Dan jadi deh, demikian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, ada nggak keistimewaan Raisa memilih pulau ini? Nggak ada Coba, ada yang ngetingat Kenapa milih? Mudah aja digambar Mudah digambar, ya Simple berarti ya Raisa ya? Oke, boleh, boleh ambil gambarnya Raisa? Raisa orang Jawa? Iya Bu Iya Boleh geser Raisanya ke kiri sedikit? Petanya belum kelihatan jelas, sayang? Kepotong Nah, Raisanya geser lagi Oke, good Terima kasih, sebentar ya Satu, dua, tiga Terima kasih, Raisa Tepuk hebat buat Raisa Tepuk hebat Raisa hebat Semua hebat Hebat Terima kasih, sayang Vina Vina sudah kembali belum Vina Belum ya? Sekarang Bu Dewi mau ke Kinan ya Kinan Ya Ya Bu Sudah siap? Sudah Alhamdulillah sebentar Bu Dewi pin dulu ya Silahkan Silahkan Kinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mempersatasi pecaru buatan mata timbul Suaranya kurang jelas Kinan Kurang jelas Kurang? Apa keresek-keresek gitu Kit? Sudah? Saya Kinan dari kelas 5 hari bin Abi Talib Gimana Bu tadi suaranya? Sudah oke Tadi ada keresek-keresek sekarang udah lebih mendingan Silahkan Hari ini saya akan mempersentasikan cara pembuatan pecah timbul Proyek Puncak Tema 1 Alat dan bahan yang diperlukan Satu, koran Dua, papan triplek Tiga, tepung sagu Empat bunting Lima, air Enam, emir plastik Pertama Kita gambar patah pulau yang diinginkan Saya memilih Pulau Sulawesi Karena Pulau Sulawesi bentuknya mirip huruf K Seperti huruf depan nama saya Kinan Dan di Proyek Sulawesi Karena ada makanan khasnya Yaitu bubun manado saya suka sekali Dan dulu bapak saya Pernah mekerjakan proyek bandara di Makassar Kemudian Gunting kertas koran hingga menjadi potongan kecil Kemudian rendam koran yang sudah digunting Di ember plastik selama 24 jam Agar kertas menjadi lunak Tapi saya rendamnya tidak 24 jam Jadi setelah direndam saya buang air sedikit Kemudian saya tumbuk agar halus Kemudian saya peras dan saring Bumbur kertas Setelah itu Menuangkan tepung sagu dan campurkan dengan dua gelas air Aduk di panci Dan dimasak dengan api kecil hingga mendidih Kemudian setelah mendidih Matikan api Masukkan koran hingga rata Nah karena bekas adonan bumbur kertas yang hanya jadi Pernah hitam Kemudian saya tambahkan dengan warna makanan Warna hijau Kemudian aduk lagi hingga rata Setelah itu tunggu Satu menit agar tidak terlalu panas Setelah itu kita ambil adonan Bumbur kertas yang sudah dicampur Tepung sagu secukupnya Dan terambilkan pada gambar beliau Yang ada di papan tripek Sebaiknya kita ambil secepatnya Agar masih lengket Karena kalau sudah tidak lengket Jadi bisa menempel Setelah itu Jemur Setelah kering Buat tulisan nama pulaunya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kini ada kendala nggak Dalam pembuatan bubur kertas ini Ya pasti Cuma paling saya bikinnya buru-buru aja Sekarang saya tahunya besok Punya teman besok Iya Jadi Tapi jadi kan nih Kin? Jadi Mana Kin? Boleh foto dulu sayang? Saya matiin dulu backgroundnya Suka banget ya sama pesawat Masih Ya ada backgroundnya ini? Yuk backgroundnya Silahkan Aduh Kinannya mungkin agak mundur dikit Biar mukanya Kinan kena Jangan gerak-gerak Kinannya kelihatan dong ganteng Susah Susah Emang mundur dikit nggak bisa sayang? Udah mentok Oh udah mentok Yaudah Kinan wajahnya muncul dikit tuh Di samping yang peta Sulawesi kan kosong Yang papannya dikit Nah Oke Papannya geser lagi sayang Siap Satu Jangan goyang-goyang Kinan Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Kinan Siapa yang bantu Kinan puncak tema? Mama Mama Udah ucap terima kasih buat Mama? Belum Iya nanti ya sayang Bilang terima kasih Oh iya Raskah silahkan Selanjutnya Putrinya siapa yang sudah siap? Yang menyala videonya Sudah ada Kanza, Keke, Sofia Siapa yang sudah siap sayang? Kanza sudah siap? Sudah Bu Oke Bu Dewi ke Kanza ya Setelah ini putranya Sebentar Bu Dewi pilih sekalian Yang sudah siap putranya siapa? Belum ada? Kenapa? Mifta? Oke Berarti setelah Kanza nanti Mifta ya Setelah Mifta keke ya Bersiap ya Oke Bu Dewi refresh pinnya Kinan Sudah muncul wajahnya Kanza Atau masih di Kinan? Sudah berubah jadi cantik Atau masih ganteng Di teman-teman Gambarnya Sudah jadi cantik ya Sudah jadi Kanza kan? Oke sip Silahkan dimulai Kanza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu baru dan teman-teman semua Nama saya Kanza Alesya Ramadhani dari kelas 5 Ali bin Abi Talib Hari ini saya akan mempresentasikan mengenal Pulau Jawa di Indonesia yang terbuat dari bubur kertas Kali ini saya memilih Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling padat penduduknya Padahal Pulau Jawa ini memiliki luas paling kecil dibanding Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Luas Pulau Jawa kurang lebih 128.297 km persegi Penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa sekitar 45-60% Pulau Jawa ini menjadi pusat pemerintahan Pulau Jawa memiliki 6 provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta Di Pulau Jawa ada wisata alam dan juga pantai seperti Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Pantai Anyer, Pantai Parang Teritis Dan juga contohnya Gunung Tangkupan Perahu, Gunung Salak, Gunung Merapi Sekarang kita membuat bubur kertasnya Bahan dan alat untuk membuat bubur kertasnya adalah Papan atau triplek, kertas koran, tepung sagu, air, baskom plastik, spidol, cat air, dan gunting Langkah-langkah pembuatannya mulailah dengan menggunting koran hingga menjadi potongan kecil Rendam koran yang sudah disobek di dalam baskom plastik selama 1 atau 24 jam Agar kertas menjadi lunak Buatlah desain peta satu pulau yang ingin dibuat di papan triplek Kalau sudah yakin mau membuat pulau itu, tepalkan pakai spidol Jika koran sudah direndam selama 1 hari, remas koran hingga hancur Tumpuk jika koran hancur Peras dan saring rendaman bubur Campurkan setengah bagian sagu dengan 2 gelas air Aduk dan masak dengan api kecil hingga mendidih Masaknya harus ditemani oleh orang tua ya Matikan kompor lalu masukkan koran Aduk hingga rata Jika sudah tidak panas, ambil secukupnya adonan sagu dan koran yang sudah dimasak Tampilkan pada desain pulau yang sudah dibuat di tepat Warnai dengan cet air Selesai Dan ini hasil tunyaku teman-teman Masya Allah Gimana ya teman-teman Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Hasilnya Kanza Keren ya Fin bawahnya itu, eh Kanza itu bawahnya apa Kanza? Oh dihias ya? Iya Oke Sebentar Kanza, boleh diambil fotonya dulu sayang Satu, dua, tiga Ada kesulitan gak selama bikin pulau Jawa Kanza? Enggak Bu Enggak Dibantu siapa, Mama? Mama Alhamdulillah Udah ucap terima kasih sama Mama? Udah Udah Ada yang mau Kanza sampaikan? Lagi tambahannya? Enggak Bu Oke, terima kasih banyak buat Kanza Kita kasih tepuk hebat ya Tepuk hebat Kanza hebat Semua hebat Hebat Next, lanjut Boy-nya nih Boy Siapa ya yang tadi Bu Dwi sudah kasih? Tugasnya Miftah Oke Miftah ready? Ready Oke Silahkan Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Miftah dari kelas 5 Ali Saya akan langsung ke alisan Kenapa saya memilih peta pulau Jawa Karena Saya lahir dan tinggal di pulau Jawa Dan saya pernah mengunjungi beberapa kota di pulau Jawa Di antaranya Jogja, Malang, Surabaya Di pulau Jawa terdapat 5 provinsi Yaitu TKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Lalu Nista Boleh dilanjutin sayang Cara pembuatannya Cara pembuatannya Pertama Putu koran Dua Unting Ketiga Spidol Empat Air Lima Tepung Terus Enam Bapan Pertama Kita masuk Untingkan koran Sampai kecil-kecil Ketika sudah Masukkan Kebaskom Terus Kita 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 Kasih air selama 24 jam Ketika sudah 24 jam Kita remus-remus Yang Koran Dan Air Ketika sudah remus Keluarkan air yang di Koran itu Ketika sudah Ketika sudah Kita masak Tepung Setengah Dan air Seperti Terus Rebuskan Sampai Seperti Bubur Ketika sudah Kita menunggu Sampai Dingin Sudah Ketika sudah Dingin Kita langsung Taruhkan Yang koran Sudah Diremeskan Ketika sudah Kita langsung Tempelkan Di Papan Bentuk Dengan Yang kalian Maukan Lalu Lalu Menumbuhkan Lalu Taruh Di Luar Untuk Untuk Menjadi Keras Dan Kuat Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Keren Miftah Mana Coba Lihat Oke Pulau Jawa Kalau Miftah Jawanya Jawa Mana Boleh Senyum Dulu Kita Foto Dulu Yuk Kita Kepalanya Kurang Geser Ke Layar Atau Munduran Sayang Oke Wih Ganteng Boleh Gaya Gimana Gayanya Satu Dua Tiga Cis Oke Miftah Tadi Pertanyaan Miftah Dari Pulau Jawa Jawa Mana Asalnya Apa ya Masih Dimute Sayang Iya Arya Apa Miftah Jawanya Oke Gak Tepuk Hebat Buat Miftah Tepuk Hebat Miftah Hebat Semua Hebat Hebat Keren Terima kasih Sayang Selanjutnya Keke ya Keke sudah siap Sudah Berapa orang lagi Bu Oke Berapa orang lagi Teman-teman Berapa orang lagi Coba Dicek Catatannya Sekarang Sekarang Bu Dewi Ke Keke Ya Sebentar Bu Dewi Pindu Oke Silahkan Keke Sudah muncul Wajahnya Keke Sudah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Saya Saya Halimu Misal Palini Noya Akan Mempresentasikan Pulau Yang Dibuat Dari Pumbur Kertas Pertama-tama Kita Menyiapkan Alat Dan Bahannya Yaitu Papan Atau Triplek Kertas Koran Tepung Sagu Air Dan Baskon Plastik Setelah Menyiapkan Alat Dan Bahannya Kita Lanjut Ke Langkah-langkah Pembuatannya Langkah-langkah Pembuatannya Adalah Gunting Koran Hingga Menjadi Potongan Kecil Rendang Koran Yang Sudah Digunting Di Dalam Baskon Selama Satu Hari Agar Kertas Menjadi Lunak Buatlah Desain Petas Satu Pulau Yang Ingin Dibuat Di Papan Triplek Jika Koran Sudah Direndam Selama Satu Hari Remas Koran Hingga Hancur Peras Dan Saring Rendaman Ubur Campurkan Sagu Dengan Dua Gelas Air Aduk Dan Masak Dengan Api Kecil Matikan Kompor Lalu Masukkan Koran Aduk Hingga Rata Jika Sudah Tidak Panas Ambil Secukupnya Adonan Sagu Dan Koran Yang Sudah Dimasak Tempelkan Pada Desain Pulau Yang Sudah Dibuat Kalau Sudah Ditempelkan Garingkan Kenapa Saya Memilih Pulau Jawa Karena Keluarga Saya Tinggal Di Pulau Jawa Nenek Dari Ibu Saya Tinggal Di Kuningan Dan Nenek Kakek Dari Ayah Saya Tinggal Di Yogyakarta Saya Juga Dilahirkan Di Yogyakarta Dan Tinggal Di Saya Dilahirkan Di Pulau Jawa Dan Saya Juga Tinggal Di Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ternyata Wong Joe Kakek Dari Jogja Boleh Lihat Petanya Sayang Oke Sebentar Diambil Fotonya Senyumnya Mana Sayang Oke Satu Dua Tiga Kakek Ada Kendala Atau Kesulitan Gak Kakek Bikinnya Tidak Gak Dibantu Sama siapa Sayang Sama Ibu Udah Ucap Terima kasih Sama Ibu Alhamdulillah Sudah Nanya ya Lupa ya Udah bilang Makasih Terima kasih Kakek Kita kasih Tepuk hebat Tepuk hebat Kakek hebat Semua Hebat Hebat Mantap Terima kasih Kakek Oke Kita break games Dulu ya Ketanyaan ya Buat teman-teman Semuanya Sudah berapa Orang yang Presentasi ya Ada yang menghitung Ada yang mencatat 15 Iya Betul sekali Sudah 15 Betul sekali Terima kasih Kakek Vina cantik Ibu Dewi tadi Lupa ke ini Ke save Boleh ditolong Diulang saya Makasih ya Dimaafin gak nih Ibu Dewinya Mana Vina Petanya Sayang Oke Ketutupan wajahnya Oke sip Sebentar sayang Senyum Yang cantik Udah cantik Makin cantik deh Satu Dua Tiga Terima kasih Vina Nah ini udah keset Yang tadi gak keset Maafin ya sayang Dimaafin gak Budewinya Ya Terima kasih Lanjut Lanjut setelah Kakek Putranya Siapa yang sudah siap Sabil sudah siap Bang Tidak bu Oke Budewi pin ya nak Silahkan Sabil Masalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sabil wajahnya tidak terlihat ganteng Nah Baru kelihatan Gak apa sih Gak gini Iya Di layar Budewi biar kelihatan Silahkan Sabil Raja Kramadi dari kelas 5 hari kali ini Saya akan mempercentrasikan pembuatan peta Kalimantan Dari bubur kertas Yang pertama potong kertas kecil Kalau rendam di dalam air selama 24 jam Yang kedua masak sabu dan tambahkan dua gelas air Aduk rata setelah itu masukkan koran yang sudah direndam Aduk rata dan matikan kompor Yang ketiga biarkan adonan bubur kertas dingin Yang keempat setelah dingin tempelkan bubur kertas ke peta yang sudah digambar menggunakan sendok atau kayu kecil Supaya tidak menempel di tangan Yang kelima setelah itu di diamkan sampai kering Lalu dihies dengan pewarna makanan Walau Kalimantan yang saya buat lebih mudah menggambar Sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cepak kali sabi ya Tidik komanya di mana tadi Sabi ada kesulitan gak kendala dalam bikin tema ini Nempelnya doang Nempelnya ya Susah Apa gimana Itunya pas ngambilnya berat gitu Oh tapi bikin buburnya ada kendala gak Gak ada Oke berarti nanti bisa bikin bubur sendiri ya Dibantu atau bikin sendiri enak Bantu lah Dibantu Sama bunda Ayah sama bunda Oke Ucapkan terima kasih kepada ayah bunda ya Sudah membantu sabi Mana petanya sayang Boleh boleh dilihat Nyo buku perhatin gak buku Kurang mundur sabi Jadinya petanya belum lengkap Padahal cakep banget tuh petanya Nah Mukanya sabi belum terlihat Oke Yang tadi udah oke biar munduran dikit tadi Biar semuanya kena Sudah Sebentar Oh sabi belakangnya ini ya cahaya ya Jadi backlight ya kak Iya Yaudah gak apa-apa Bidain foto ya Satu Dua Tiga Terima kasih sabi Kasih tepuk hebat ya Buat sabi ya Tepuk hebat Sabil hebat Semua hebat Hebat Keren banget deh Makasih ya nak Selanjutnya putrinya Siapa yang sudah siap Boleh open mic Siapa yang sudah siap Oh iya silahkan sayang Siapa yang sudah siap Putrinya ada Kaila Aira Ini nyala videonya dulu ya Yang boleh pilih ya Yang udah siap Yang udah presentasi Di lower hand dulu aja Oh iya Terima kasih atas Sudah mengingatkan Yang sudah presentasi Kinan Demit Sabil Boleh lower hand Biar Bu Dewi bisa melihat Yang belum Terima kasih Yang mau presentasi Mikayla sudah siap Sudah Sudah Bu Oke Bu Dewi pin ya Silahkan Kayala wajahnya Belum full face Belum kelihatan Nah Cantiknya kelihatan baru Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mikayla Dari Kelas 5 Hari ini saya akan Mempresentasikan Cara membuat pulau Dari bubur kertas Jadi bahan-bahannya adalah Papan atau triple Kertas koran Tepung saku Air Baskum plastik Spidol Dan pensil Dan ini cara membuatnya Buatlah desain peta Satu pulau saja Yang ingin kamu buat Di papan triple Mulailah dengan Menggunting koran Hingga menjadi potongan kecil Rendam koran Yang sudah disobek Di dalam Baskum plastik Selama satu hari Atau 24 jam Agar kertas menjadi lunak Jika koran sudah direndam Selama satu hari Remas koran hingga hancur Tumbuk Jika kurang hancur Peras dan saring Rendaman bubur Sempurkan Setengah bagian saku Dengan Dua gelas air Aduk dan masak Dengan api kecil Hingga mendidih Di bawah pengawasan Orang tua ya Jika sudah Tidak panas Ambil secukupnya Ambil secukupnya Andon Saku Dan koran Yang sudah dimasak Tempelkan pada Desain pulau Yang sudah kamu Buat di triplet Kenapa saya Membuat pulau Jawa Karena menurut saya Pulau Jawa ini Tidak rusak Untuk dibuat Sekian Presentasi saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mana petanya Sayang Kalau pakai background Jadi kurang jelas Bentar Bu Iya Oke Sudah Satu Sudah Oke Satu Dua Tiga Kasih tepuk hebat dulu Yuk Buat Kaila Tepuk hebat Kaila hebat Semua hebat Hebat Keren Masya Allah Terima kasih Kaila Yang belum putranya Ilyasa sudah siap Ilyasa atau Abizar dulu Yang mau Ilyasa ya Oke Ilyasa yuk Silahkan mulai saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan mempresentasikan Polo saya Alat dan bahan Kertas Tepung kanji Air Bascom Gunting Kapan kayu Spidol Pencil Cara pembuatannya Siapkan alat dan bahan Gunting 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 Kertas Hingga Terpotong Kecil Membuat Pola Petah Pulau Sulawesi Di Papan Kayu Rendang Kertas Yang sudah Dipotong Selama Satu hari Setelah Direndang Kertasnya Diperas Kertasnya Hingga Hingga Tidak Tidak Ada Air Lalu Membuat Lem Dari Tepung Kanji Campurkan Tepung Kanji Dan Air Lalu Dipanaskan Hingga Terbentuk Lem Lalu Campurkan Kertas Dan Lem Diaduk Hingga Merata Ketakan Bubur Kertas Pada Pola Pulau Sulawesi Setelah Itu Bubur Kertas Dijemur Selama Tiga Hari Saya Dapat Mendaur Ulang Sampah Kertas Hingga Menjadi Keradiran Tangan Mengapa Saya Menih Pulau Sulawesi Sulawesi Merupakan Salah Satu Dari Lima Pulau Besar Di Indonesia Yang Terletak Di Indonesia Bagian Timur Sulawesi Mempunyai Kekayaan Alam Flora Dan Fauna Yang Beragam Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Mau nanya Boleh Ilyasa Ilyasa Sudah pernah Ke Sulawesi Belum Oh Belum Pengen Gak Kesana Pengen Pengen Ketempat Apa Ilyasa Bunaken Masya Allah Semoga Nanti Bisa Tercapai Jalan Jalan Ke Bunaken Wakatobi Seru Sama Bunda Dan Keluarga Dibantu Siapa Puncak Temanya Mbah Semoga Sudah Ucap Terima Kasih Belum Sudah Sudah Alhamdulillah Terima Kasih Ilyasa Ilyasa Boleh Yuk Kita Tepuk Hebat Dulu Buat Ilyasa Tepuk Hebat Ilyasa Hebat Semua Hebat Hebat Boleh Kita Ambil Fotonya Ya Ilyasa Mana Pulaunya Sayang Oke Senyum Senyum Yang Paling Ganteng Satu Dua Tiga Terima Kasih Ilyasa Itu detail Ada pulau Kecilnya Ya Kak Iya Iya Terima Kasih Banyak Sayang Lanjut Ya Setelah Ilyasa Putrinya Lagi Siapa Yang Siap Sara Bu Oke Boleh Zaza Kenapa Kak Enggak Bu Tadi Itu Oke Zaza Sudah Siap Silahkan Presentasi Zaza Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Zahraya Sementori Di Kesempatan Kali Ini Saya Akan Mempresentasikan Puncak Tema Satu Tau Teman Teman Pulau Sumatera Adalah Pulau Terbesar Ke Enam Terbesar Ke Enam Di Pulau Sumatera Tersimpan Banyak Fakta Menarik Belum Tertahui Maaf Kak Maaf Boleh Potong Tadi Gelap Soalnya Ketutup Apa Nah Sekarang Sudah Kelihatan Lagi Silahkan Dilanjutkan Kak Tersimpan Tersimpan Banyak Fakta Menarik Yang Belum Kita Ketahui Sekarang Kita Beralih Ke Bahan Bahan Pembuatan Pembuatan Bubur Koran Bahan Bahan Yang Pertama Yang Harus Kita Siapkan Adalah Papan Atau Tiprek Yaitu Yang Ketiga Tekung Kanji Yang Ketiga Koran Bekas Dan Yang Keempat Baskom Dan Yang Kelima Air Pertama Potong Koran Bekas Kecil Kecil Dan Letakkan Di Baskom Yang Kedua Rendam Koran Bekas Dengan Dengan Eh Dengan Selama Dua Hari Ketiga Peraskoran Yang Sudah Direndam Keempat Masuk Masukkan Koran Kedalam Panci Atau Penggorengan Yang Sudah Diberikan Air Dan Tepung Panci Masuk Koran Dengan Tepung Kanji Sampai Mengental Jika Sudah Mengental Letakkan Di Baskom Semula Lalu Jangan Lupa Untuk Dibuat Menjadi Pulau Yang Kalian Ininkan Sebelum Saya Akhiri Presentasi Ini Saya Ingin Menyampaikan Beberapa Daerah Di Pulau Sumatra Yang Saya Ketahui Di Daerah Pulau Sumatra Ada Bandan Aceh Medan Pekan Baru Jambi Palembang Dan Bandar Lampung Sekian Presentasi Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Zaza Sudah 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 Pernah Bu Pernah Ke daerah Itu Saya Pake Saya Bu Yang Lagi Sakit Di Pekan Baru Di Pekan Baru Iya Iya Pekan Baru Berarti Di Sumatra Apa Tuh Ya Nggak Tahu Daerah Sumatera Ntar Boleh Boleh Cek Di Google Ada Dimana Ya Pekan Baru Oke Zaza Bo Dia Mau Lihat Tulu Mana Kak Petanya Sumatera Mukanya Zaza Belum Kelihatan Sayang Oke Siap Ya Backlight Dari Zaza Cahay Oke Nggak Apa Siap Ya Satu Dua Tiga Oke Siap Nah Terima Kasih Kita Kasih Tepuk Hebat Yuk Buat Zaza Tepuk Hebat Zaza Hebat Semua Hebat Hebat Mantap Lanjut ya Terima kasih Zaza Yang mau Selanjutnya Putranya Tadi ada Yang belum Abizar Sama Sama Satu lagi Raska Siapa yang mau duluan Abizar yang udah angkat tangan ya Abizar silahkan sayang Ya Sudah muncul wajahnya Abizar teman-teman Bentar Bu Ya Oke Setelah Abizar Sebentar Abizar Bu Dewi informasikan dulu Setelah Abizar nanti air raya Bersiap ya nak Silahkan Abizar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi dan teman-teman Saya Abizar dari kelas 5 Ali Hari ini saya akan memberitahu Bahan-bahan untuk membuat peta timbul Yang pertama Kita harus mengambil papan tripek yang disediakan oleh sekolah Yang kedua Kita mengutupkan kertas koran dan tepung sagu Yang ketiga Air dan maskem plastik Dan kita akan memproses pembuatannya Yang pertama Gunting kertas koran kecil-kecil Yang kedua Rendang koran yang sudah digunting ke dalam air selama 24 jam Yang ketiga Buat desain peta di papan tripek Yang keempat Koran yang sudah hancur Kita akan menyaringnya Yang kelima Kita harus memasak Sagu dengan gelas Air di api kecil hingga pendidik Dan disini saya dibantu oleh kakak saya Enam Masukkan koran dan diaduk Jika sudah dingin Tempelkan pada desain pulau yang sudah dibuat Kemudian dijemur supaya kering Alasan saya membalik pulau Jawa Karena saya suka liburan ke pulau Jawa Bisa melihat candi-candi dan wisata kuliner Dan teragam budayanya Sekian presentasi saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tertarik nih Baru Abizar yang bilang Suka wisata kuliner Wisata kuliner apa Abizar di Jawa Apa sayang? Banyak Apa boleh sebutin yang Abizar inget Yang suka? Mijawa Mijawa Di Jogja ya? Mijodok? Iya Iya Terima kasih Abizar Puncak temanya ada kesulitan tidak sayang? Enggak Enggak Dibantu siapa? Kakak Kakak Sudah ucap terima kasih sama kakak? Udah Belum? Udah? Alhamdulillah Boleh petanya Bu Dewi lihat Kita foto bareng yuk sama petanya Mana Bi? Apa? Petanya Abizar Kurang ke atas Petanya belum terlihat Di samping mukanya Abizar Nah itu di belakang Di samping nak Geser Petanya di samping kepalanya Abizar Jadi biar bisa ke foto Abizar dan petanya Nah betul sekali Ya geser lagi Udah Dipasin Sudah kak? Oke Senyumnya ganteng dong Satu Dua Senyumnya mana? Tiga Oke Terima kasih banyak Abizar Kita kasih tepuk hebat Yuk buat Abizar Tepuk hebat Abizar hebat Semua hebat Hebat Keren ya Masya Allah Teman-teman sudah presentasi Hampir 20 orang nih Siang selanjutnya Setelah Abizar tadi Bu Dewi tunjuk Aira ya Aira sudah siap? Sudah Bu Oke Bu Dewi pindah pinnya ya Silahkan Aira Aira masih di Kameranya belum nyala? Sudah? Sudah? Iya sekarang sudah kelihatan Silahkan Aira Sudah siap? Sudah Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya hormati Ibu Dewi dan teman-teman yang saya sayangi Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan cara membuat bubur kertas dan cara menempelnya pada papan triplet Cara membuat bubur kertas adalah Gunting Guntinglah koran hingga menjadi potongan kecil Lalu rendam korannya di baskom selama satu hari Buatlah satu pulau di papan triplet Jika koran sudah direndam selama satu hari Remas korannya hingga hancur Peras dan saring rendaman bubur Campurkan setengah bagian sagu dengan dua belas air Aduk dan masak dengan api kecil sampai mentidih Matikan kompor Matikan kompor lalu masukkan korannya Aduk sampai rata Jika sudah tidak panas Ambil adonan sagu dan koran yang sudah dimasak Tempelkan pelan-pelan pada desain pulau yang sudah dibuat di papan triplet Pulau yang saya pilih untuk saya desain adalah Pulau Sumatera Pulau Sumatera Kenapa memilih Pulau Sumatera? Eh, Pulau Sulawesi ya Kenapa memilih Sulawesi? Karena di Pulau Sulawesi keindahan taman lautnya yang indah merupakan salah satu terbaik di dunia yaitu Bunaken Nah, Masya Allah Masya Allah Kalian ya Boleh dilihat, sayang? Petanya Kita foto bareng ya Wah, ada pulang kecil-kecilnya ya Detail ya Oke, siap ya 1, 2, 3 Oke, Aira Terima kasih, sayang Kita kasih tepuk hebat yuk buat Aira Tepuk hebat Aira hebat Semua hebat Hebat Terima kasih, sayang Selanjutnya Yang paling ganteng terakhir nih Yang belum presentasi siapa ya Ada yang tahu nggak? Siapa yang belum presentasi? Tinggal satu yang ganteng nih yang belum presentasi Teman-teman boleh kasih tahu Bu Dewi? Siapa? Dem? Tahu nggak Demi yang belum presentasi? Nggak Siapa yang nyatut lengkap? Nisa? Tahu yang belum presentasi? Yang udah ini, Bu Yang belum Tinggal satu Oke, berarti siapa ya Yang belum? Raskah Betul sekali Raskah sudah siap, sayang Raskah boleh dinyalakan suaranya Kenapa nak? Raskah siap, presentasi Ya, silahkan sayang Assalamualaikum Nama saya Raskah 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 agak gelap Raskah maaf kak Boleh di Apa? Cahayanya Dinyalakan lampunya Bentar Ya Sudah Raskah Oke, sudah Silahkan Raskah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan Mempresentasikan Membuatan Pulau Papua Dari bubur kertas Alat dan bahannya Yaitu Munting Bapan tritek Sidol Kertas Sagu Air Baskon Ya Raskah Bagaimana Langkah-langkahnya Sayang Langkah pertama Siapkan Alat dan bahan Lalu Kedua Bunting Kertas Dan Setelah Menggunting Merendam Kertas Sehari Semalam Lalu Campurkan Kertas Yang sudah Direndam Dengan Sangku Lalu Lalu Buat Buat Bentuk Pulau Papua Sudah Jadi Sudah Oke Mana Raskah Ibu Dewi Gelap Di teman-teman Gelap Nggak Kak Aku tutup Oh iya Silahkan Sekarang Terang Mana Raskah Boleh Lebih mundur Dulu Lagi Sayang Raskah Raskah Lebih tinggi Lagi Atau Petak Pepawanya Kurang jelas Sayang Atau Mau berdiri Nggak Apa-apa Coba Berdiri Oke Lagi 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 Kita Sudah Mau terang Mundur Sedikit Boleh Oke 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 Siap Raskahnya Agak Ke atas Oke Satu Dua Sebentar ya Terima kasih sama Umi Belum Nanti Ucap terima kasih ya Umi sudah bantu Puncak temanya Terima kasih Raskah Kita kasih tepuk Hebat Buat Raskah Tepuk Hebat Raskah Hebat Semua Hebat Hebat Nah Berapa orang Lagi ya Tinggal putrinya Tinggal yang cantik-cantik Mau siapa duluan Sofi ya Gevi Malika Saya Oke Boleh Gevi dulu ya Silahkan Gevi Sudah siap Sudah Bu Ya Silahkan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Dari kelas 5 Alibi Aditolid Hari ini Saya akan Mempresentasikan Tentang cara Pembuatan peta timbul Bahan-bahan Untuk pembuatan Peta timbul adalah Koran Atau kertas bekas Atau sesuatu Baskom Lem Gunting Pencil Pidol Dan pepan triflex Cara pembuatan Peta timbul adalah Mas Potong Kertas Atau korang Hingga kecil Dan taruh Di Baskom Masukkan air Sesukupnya Lalu Aduk sebentar Selanjutnya Diamkan selama 24 jam Kemudian Diremas Sampai Lelak Setelah itu Saya membuang Air sisa Di Baskom Lalu Saya membuat Peta dari Papan Yang sudah Disediakan Kali ini Saya membuat Peta pulau Sulawesi Alasan saya Memilih Peta pulau Sulawesi Adalah Bentuk pulau Sulawesi Seperti menyerupai Huruf K Setelah peta Jadi Saya menyampurkan Lem dan Bubur Kertas Kemudian Saya Tempelkan Di atas Lapan Yang sudah Digambar Peta pulau Sulawesi Selanjutnya Saya diamkan Dan Kerikan Peta Yang sudah Dibentuk Oke Mana hasilnya Sayang Bagus Rapi Boleh agak Mundur Sulawesinya Biar kena Semuanya Oke Sebentar ya Kita ambil Gambarnya dulu Boleh Senyum yang paling Cantik Satu Dua Tiga Terima kasih Kasih tepuk hebat Dulu yuk Buat Tepuk hebat Gevi hebat Semua hebat Terima kasih Gevi Kenapa Atar Matikan Rice handnya Kalau sudah Apa namanya Terima kasih Atar Sudah mengingatkan Yang sudah Boleh diturunkan Rice handnya Sayang Abizar Sabil Raskal Sekarang Malika dan Sofia Malika sudah Siap Sabil Matikan itu Sabil Sabil Sudah kan Mari Ya Sudah Malika sudah Siap Sudah Bo Oke Malika tolong Kameranya dipastin dulu Sayang Biar wajahnya Kena semuanya Oke Dikit lagi Sayang Teman-teman Pin Budewi Biar Biar tampilannya Sama semuanya Sudah pin Budewinya Ya silahkan Malika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Bertemu lagi dengan Malika di puncak tema 1 tentang membuat peta timbul dengan bubur kertas Membuat bubur kertas Bahan-bahannya adalah Satu Koran bekas atau kertas bekas Dua Gunting Tiga Sagu Empat Pewarna sesuai selera Lima Air Enam Papan triplek Cara membuat bubur kertas adalah Satu Koran atau kertas bekas dipotong kecil-kecil Lalu direndam dengan air minimal selama satu hari Tapi saya merendamnya lebih dari tiga hari untuk mendapatkan bubur kertas yang sempurna Lalu kita siapkan sagu secukupnya dan dicampur dengan air Aduk hingga rata Kemudian kita masak di atas api kecil sampai guntingan koran dan sagu menyatu Dan masukkan pewarna sesuai selera Kali ini saya memilih warna biru muda Aduk adonan bubur kertas sehingga warna birunya merata Lalu diamkan hingga tidak terlalu panas dan dapat dibentuk Sekarang kita lanjut membuat peta pada papan triplek Langkah pertama pastikan pulau yang akan kita gambar di triplek Kali ini saya memilih pulau Sulawesi Mengapa? Karena pulau Sulawesi bentuknya sangat unik Kedua pulau Sulawesi sangat rumit untuk digambar Jadi lebih menantang Tiga karena saya dulu pernah ke pulau Sulawesi Khususnya kota Makassar Langkah kedua Gambar pulau Sulawesi dengan menggunakan pensil Ketika menggambar pulau saya dibantu oleh umi saya Sehingga saya lebih mudah untuk mengerjakannya Langkah ketiga Tebalkan gambar pulau dengan spidol warna hitam Langkah keempat Tempelkan bubur koran di atas peta sesuai dengan luas bidang dengan hati-hati Setelah selesai lalu dijemur sampai mengerah Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar ya saya lipasin dulu Senyumnya Satu Dua Tiga Buncis Suka buncis? Terima kasih Malika Sudah ucap terima kasih sama uminya Sudah Sudah dibantu Terima kasih sayang Alhamdulillah Ada lagi yang mau Malika sampaikan? Nggak ada? Tidak Alhamdulillah Selanjutnya Terima kasih ya sayang Terakhir berarti ya Sofia Sudah siap sayang? Sofia 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 Kenapa? Aduh Bentar dulu Bentar dulunya kenapa? Iya bentar saya mau nyafin Sofia Sofia ini terakhir nih The last Nggak ada lagi soalnya Berarti menunggu Sofia nih Yuk dinyalakan videonya sayang Sofia Oke Wah ternyata pakai atribut kemarin ya Yang 17 Agustus ya Nggak mau beda lagi saya Bikin lagi Iya Iya oke Sip Boleh Sudah siap Sofia? Iya Silahkan presentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Sofia Dari kelas 5 Ali bin Abi Saya mau mempresentasikan membuat pulau di Indonesia dari bubur kertas Cara membuatnya adalah Satu Menggolongin kertas jadi kecil-kecil Kedua Kemudian renam di dalam air semalaman kira-kira 24 jam Tiga Tumbuk sampai menjadi bubur kemudian disaring dan diperas Empat Masukkan setengah bagian tepung kanci dan air tua gelas ke dalam kanci Lalu aduk-aduk di atas api Lalu diangkat Dibiarkan sampai setengah dingin Setelah itu Masukkan bubur kertas lalu aduk sampai rata Lima Ambil bubur kertas Tadi Lalu di aplikasikan ke triplek Pergambar pulau Lalu jemuk sampai kering Oke Hasilnya mana? Sulawesi Sudah pernah ke Sulawesi, Sofia? Belum Belum Gak apa-apa Boleh ke Sulawesi untuk campung doang Iya, gak apa-apa Kita ambil foto dulu, Sofia Gambarnya boleh Saya pernah kepekan baru Oh iya Sofia gambarnya di sebelah Sofia-nya Biar gak Kurang geser, nak Oke Sofia-nya ketutupan Kesedikit Oke, siap ya Satu Dua Tiga Sebentar, satu lagi Tadi backlight, Kak Bentar Siap ya Geser Pulaunya, nak Ketutup Dikit Geser ke kanan Apa ke kiri itu Sofia-nya Oke, dipasin Dilihat layarnya Pulaunya kurang lengkap Sip Satu Dua Tiga Terima kasih Sofia Kasih tepuk hebat ya buat Sofia Tepuk hebat Sofia hebat Semua hebat Hebat Keren-keren Masya Allah Alhamdulillah Jam sepuluh kurang Karena teman-teman semuanya sudah ready Persiapannya Ternyata cepat ya Kurang jam Dari jam sepuluh teman-teman udah selesai Semuanya boleh Sayhamdallah Alhamdulillah 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 Oke teman-teman Boleh jadi banyak ya Sekarang Kita mau foto bersama dulu yuk Sebentar bu Oke Disiapin Sudah Dem Dipegang yuk semuanya Papan Triplek Pulaunya Semuanya Nisa Savina Mifta Lutfan Yang belum menyala videonya Tolong dinyalakan videonya Kita akan foto bersama Oke Yang sudah ready nih Gevi Airah Raskah mana ya Raisah Fina Arya Sarah Lutfan Yuk dinyalakan sebentar sayang Budai minta izin waktunya Kita akan foto bersama Sofianya menghilang ini Sofianya ngambil minum Yuk Tampil dulu semuanya yuk Raskah belum nyala nih sama Sarah Oke Raskah sudah Sarah Sarah Kita panggil Sarah yuk Sarah 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 Where are you Sarah Sarah Sarahnya kemana ya Sarah Kita mau foto bersama Silahkan teman-teman Dikondisikan dulu cahayanya Supaya jelas nanti gambarnya Kailah pakai background jadi kurang jelas Nah Boleh dimatikan dulu backgroundnya Lutfan Tadi udah nyala kak Nyalain lagi yuk kak sebentar aja Raskah mana wajahnya Raskah Kita belum foto kalau belum lengkap Ayo Lutfan Ayo Lutfan Lutfan Sarah Siap ya Yuk diangkat Bu Dedi kasih instruksinya Siap Saya udah kelihatan belum Sudah Tapi agak gelap sih Nay Belakangnya cahaya soalnya ya Nay Declate Yang jelas banget itu Zazah Demitri Dem mukanya mana Sulawasinya doang Yuk Yang membuatnya Ditampilkan wajahnya Raskah Sudah Siap ya Berikan senyum Pepso dan terbaiknya Ayo Abang Rama Mana Abang Papannya Abang Bu Dewi hitungnya Sampai berapa nih Sampai seratus Sampai tiga Tuh Atau udah Sampai tiga Begul 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 Ya seratus ya Bu udah hitung Seratus Begul Begul Dua ratus Ramah Mana Apaan ya Abang Rama Temennya udah siap nih Ayo Pada pegel Tung tangannya Ayo Siap ya Satu Satu Dua Tiga Saya buncis 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 Belom Habis buncis Bila apa Cabek Cabek Oke Satu Dua Tiga Saya cabek Cabek Terima kasih banyak Anak-anak hebat Lima Ali Semuanya hebat Keren Mantap Ada yang mau Testimoni Atau cerita-cerita Tentu Bo Dikumpulin Bo Tadi Lu Berdasannya Bu Erna Dikumpulin kan Bu Dewi Iya Iya Ipta pengen bertanya Boleh Itu Nanti IPS kan Nanti IPS Iya betul Lurinya IPS Bu ada Tafis Kemarin Bu Kenapa Dewi Iya Ada Tafis Hari ini Tidak ada Tafis Ya Jadi Teman-teman Cuma Kenapa Tafis Tafisnya Hari ini Karena puncak tema Tidak ada Tapi ada Pembelajaran Luring PKN Video Pembelajarannya Sudah ada di Google Classroom IPS PKN IPS IPS Iya benar ya Bukan PKN Iya IPS Maaf Salih informasi Bu Dewi Jadi nanti Ada luring IPS Teman-teman Masih bisa Istirahat dulu 15 menit Yang tadi Capek Ngomongnya Aus Tapi kalau yang puasa Jangan minum ya Semangat ya Boleh Resen Lagi puasa Siapa yang puasa Boleh resen Minum Nanti keping minum Apa dia Mitri Siapa lagi Lissa Sabir puasa Sabir puasa Siapa yang puasa Asyura Masya Allah Siapa lagi nih Tiga orang Pina Randa jadi puasa Ayo Bu Zaza juga puasa Iya Alhamdulillah Bersabar Sampai Maghrib Sebentar lagi ya Masih Berapa jam lagi Kak Dihemat Hemat Energinya Semoga Allah Lancarkan Ibadah Puasa Sipahnya Hari ini Dan semoga Mendapatkan Keistimewaan Seperti yang ada Di hadisnya Puasa Hartu Hari Seperti Pahalanya Puasa Satu Tahun Masya Allah Yang dapat Kesempatan Hari ini Jangan Di Alayakan Waktunya Diisi dengan Ngaji Dengan hal Yang bermanfaat Terima kasih Banyak Untuk puncak tema Satu Kelas lima Ali bin Abi Talib Ketanggal 19 Agustus 2021 Sudah Selesai Boleh semuanya Say Yeay Semuanya Boleh ucap Hamdalah Alhamd 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 Dengan demikian Bu Dewi tutup ya Puncak tema Satu hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamd